Sejak pagi, ribuan umat Hindu dari berbagai daerah di Bali datang ke Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem untuk mengikuti prosesi puncak karya ide betara turun KB. Upacara yang digelar setiap satu tahun sekali yang bertepatan pada sasih Purnama Kedase ini dipimpin oleh 35 sulinggih yang tersebar di sejumlah pura di Pura Agung Besakih. Prosesi puncak karya ide betara turun KB ini diawali dengan menggelar persembahyangan bersama yang dipusatkan di Pura Penataran Agung Besakih. Setelah itu dilanjutkan ritual Purwa Daksine atau keliling Pura Penataran Agung tiga kali sambil membawa benda sakral atau tapakan ide betara dari Balai Pesamuan Agung ke Balai Peselang. Bendesa Adat Besakih mengungkapkan sebanyak 35 sulinggih Muput Puncak Karya Ide Betara Turun KB di mana makna upacara ide betara turun KB ini adalah sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kepada Sang Yang Widiwase yang berstana di Pura Agung Besakih dengan berbagai sesajen mulai dari hasil bumi dan sejumlah jenis binatang. Di Pura Agung Besakih memuja 35 sulinggih hari ini di puncak hari ini ada 35 sulinggih memuja ring segeronin nampak namanya puncak karya ide betara turun KB pada saat ini. Dalam prosesi puncak karya ide betara turun KB ini juga dipantaskan berbagai jenis tarian sakral dan dihadiri oleh PJ Gubernur Bali beserta jajarannya. Karya ide betara turun KB akan nyejer selama 21 hari mulai tanggal 24 Maret hingga 14 April 2024 mendatang.